ini dibungkus plastik seperti biasa oke guys kembali lagi di video saya jadi ini di depan saya sudah ada piston kit by FIM jadi si piston ini dijual secara kit atau paketan jadi termasuk ring piston dan pin piston teman-teman ini brand sebenarnya dari Jepang ya tetapi diproduksi di Indonesia oleh PT Federal Izumi MFG jadi penyebutannya terserah lah ya mau ini piston lokal atau piston Jepang yang jelas dia brand Jepang tetapi diproduksi di Indo seperti itu teman-teman untuk harganya sendiri ini dibantul sekitaran Rp130.000an itu tergantung ya teman-teman beli di toko yang mana seperti itu kalau pun lebih mahal biasanya menyesuaikan nanti pakenya OS berapa nah ini saya ambil yang OS200 karena motor saya itu OS200 dan dari FIM itu sendiri dia menyediakan banyak OS bahkan sampai kalau nggak salah itu OS350 jadi diameter 5,5 kalau nggak salah teman-teman jadi ini brand aftermarket piston buat fish air yang istilahnya menyediakan banyak OS kalau teman-teman udah OS besar jadi tidak perlu bingung cari piston merk apa oke untuk harga sudah dan sedikit pengenalan ya dari brand FIM kita lanjut unboxing saja jadi kalau teman-teman beli piston FIM yang kit itu dapetnya seperti apa kita lihat saja ya guys ya nah ini kan ada tulisannya guys part dan aksesoris PT Federal Izumi Manufacturing Bogor Indonesia jadi di produksinya di Bogor ya teman-teman kita buka saja kardusnya nah ini sepertinya unit pistonnya terus ini ada perlengkapan seperti ring kosong ya pertama-tama kita buka dulu dus ringnya teman-teman dapat apa saja ini masih segel ya guys ya ini dia guys dia sudah ada ring satu set jadi dua ring yang tebal dan satu ring yang ring cacing nah ini sebenarnya saya juga agak sedikit ragu tentang ring cacing sebenarnya dia langsung dipakai ketika piston baru atau dipakai ketika si ring yang ini sudah agak longgar teman-teman itu saya kurang begitu paham jadi teman-teman yang lebih tahu mohon di komen di bawah nah disini ada tulisannya di ring itu ada tulisan FIM dan juga ukuran atau diameter itu OS200 yang satunya juga sama ya teman-teman oke untuk ring sudah kita lanjut ke piston ya guys ya kita buka dulu dusnya oh ini ternyata dapet juga klip kancing piston teman-teman ada dua ya sesatu set saya kira kit itu cuman dapet ring saja dan ini juga ada pen piston teman-teman saya kira itu hanya dapet piston dan ring saja ternyata dapet ini juga ya teman-teman kita coba buka dulu si pen pistonnya ini guys seperti ini untuk pen pistonnya kita coba ukur dulu seberapa ya diameter dan panjangnya untuk panjangnya ini di angka sekitaran 41,4 kita lanjut diameternya ini 14 guys untuk diameternya 14,1 nah ini juga salah satu kelebihan dari ketika teman-teman beli piston set jadi si pen itu dipastikan benar-benar tidak longgar dan juga tidak terlalu sesek ya guys ya jadi presisi lah karena dia satu set oke untuk pen sudah ring sudah terus pakai pengunci juga sudah kita lanjut ke unitnya ya guys ya ini dibungkus plastik seperti biasa ini saya belum pernah pakai film coba teman-teman yang sudah pernah pakai dan sering pakai film komen sebelum saya ini dipasang di motor komen dulu seperti apa hasilnya ya dari si piston film ini oke ini dia guys ini dari sepengetahuan saya berdasarkan piston-piston yang sudah pernah saya lihat ini kalau dari segi apa ya casing atau tampilan seperti ini dia cenderung lebih mengkilap ya guys ya kalau sebelumnya NPP, ART, TOP terus PKRJ dia tidak semengkilap film dan juga kalau teman-teman bisa rasakan seperti ini dia bertekstur garis-garis kalau di piston-piston lain setau saya tidak ada tekstur seperti ini ya di bagian bodi-bodi sini ya ini full garis-garis jadi di usap-usap seperti ini dia kerasa guys walaupun ukurannya mungkin mikro mili ya tetapi kalau dipakai tangan seperti ini terasa lebih apa ngerunjul-ngerunjul lah kayak bertekstur gitu loh untuk fungsinya apa dibikin tekstur seperti ini saya juga kurang tahu dan saya belum pernah pakai film kalau disini ada yang lebih tahu jangan suka buat komen ya guys ya biar sharing juga ke teman-teman yang lain yang jelas ini kalau dilihat lebih mengkilap dan juga bertekstur untuk dari segi bodi ya terus selanjutnya dari segi dom piston atau ujung sini ya dia itu teksturnya sama dengan bagian bodi sini dia selain mengkilap juga kalau pakai tangan seperti ini dia ada teksturnya guys tidak seperti piston-piston sebelum-sebelumnya yang pernah saya lihat di bagian dom piston itu cenderung ya ada titiknya di bagian tengah dan terus ART itu ada tekstur kulit jeruk ini tidak ya guys ya ini sama dengan bagian bodi terus dari segi jenong si piston dom piston dia menurutku standar umum tidak terlalu flat dan tidak jenong banget kalau dari segi bagian dalam piston tidak ada yang spesial hanya tulisan saja disini film dan juga Y1ZR atau VCR lah ya kita coba ukur diameter dan panjangnya ini kalau dari segi diameter di bagian atas atau depan itu diameternya 53,9 walaupun si piston ini ukuran ukurannya 54 ya diameter 54 tetapi mungkin ada toleransi kita lanjut ukur bagian belakangnya biasanya beda ini ukurannya guys diameter ya sesuai dengan ukurannya 54 ya guys ya jadi tidak ada toleransi kemungkinan jadi seperti ini teman-teman ketika teman-teman beli piston film piece R ya yang kit dapetnya seperti ini dan untuk barangnya juga seperti ini masalah kualitas awet terus di mesin kasar atau tidak itu saya belum tahu belum pernah pakai dan rencana ini bakal saya pasang di motor saya dan setelah dipasang bakal tahu lebih lanjut bagaimana kualitas dari si piston film ini teman-teman dan mungkin ini video segini dulu ini video hanya review saja dilanjut besok ketika pemasangan dan rayon ya guys ya terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya selanjutnya selamat menikmati